P.P. Palapati Murtalamatika kembali lakukan pelatihan teknologi telekomunikasi. Kali ini berkolaborasi dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BPVP Sorong. BPVP Sorong merupakan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang dibawahi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu misi dari BPVP adalah memberikan pelatihan kepada prakerja hingga memiliki keterampilan. Keresahan terhadap tingginya angka pengangguran terbuka di Wamene menuntun hadirnya kerjasama dalam bentuk pelatihan teknologi telekomunikasi bersama dengan Balai Latihan Kerja Sikina Wamene. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu kami dari pihak PTT, Pak Patimurtalamatika, juga dari pihak BLKK, Sikina Papua yang sudah banyak men-support yang selama ini dalam bentuk koordinasi, bahkan dibuktikan pada hari ini kita semua ada di sini. Kegiatan dibuka pada tanggal 8 Mei 2024 di Aula BLK Wamene dan diikuti sebanyak 16 peserta yang telah lolos seleksi. Untuk materi yang kami pelajari di sini banyak, mulai dari fiber optik, power, radio, maintenance, banyak sekali yang kami dapatkan di sini. Belajar materi itu dari kabel optik, itu kita belajar untuk cara mengupas kabel, terus kita menghafal dia pewarna karena kabel power optik itu sangat kecil sekali karena kayak rambut begini, jadi mau bedakan juga setengah mati, jadi kita harus memahami mendasar itu agak setengah mati. Dari ketiga materi tersebut, ada satu materi yang saya sukai yaitu materi radio, karena radio ini sangat sesuai sekali dengan yang ada di Wamena dan kami juga sering langsung turun ke enos yang ada di Wamena. Peserta juga diberikan praktik hingga mengunjungi langsung Said Palaparin Timur di Wamena. Untuk pribadi saya, saya paling susah sekali mengerti kalau yang diberikan para instruksi itu cuma materi. Dan saya senang sekali di sini kami banyak dapat praktik dan itu sangat, kalau praktik begitu sangat masuk langsung ke kami punya pemahaman. Ini adalah sebuah pelatihan yang nanti pada akhirnya menghasilkan orang-orang muda yang benar-benar memiliki kompetensi untuk mereka bisa masuk dalam dunia kerja. Ya, apa-apa kami sih sebagai tim di Wamena, mereka bisa mengerti dan bisa melanjutkan tugas kami ke depannya. Karena ya calon-calon ini yang akan meneruskan kerjaan kami sebagai maintenance Palaparin di area Papua. Senang sekali bisa ikut pelatihan ini, karena kita lebih khusus di pegunungan sini itu macam terlalu terlambat untuk memahami sesuatu itu. Jadi kita kayak ketinggalan terus, tapi saya senang sekali PTT kerjasama dan saya datang ke Wamena untuk mengejar kami, saya sangat senang sekali. Pelatihan telekomunikasi prakerja di Wamena ini sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompeten dan mampu menjawab kebutuhan tenaga kerja di sektor informasi dan komunikasi, khususnya di wilayah Papua, Pegunungan. Terima kasih kepada BPVP Sorong yang telah mengadakan kegiatan ini dan juga Palapati Murtelematika. Dan juga saya berterima kasih kepada BPVP Sorong dan PT. Palaparing Timur yang sudah bekerjasama untuk mengadar kami di Wamena, Popo, Pegunungan, Tuan Yus, dan Pemerkati. Terima kasih kepada Balai Pelatihan, Vokasi, dan Produktivitas Sorong dan juga PT. Palapati Murtelematika dan juga BLK Sekina Wamena. Kiranya pelatihan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua yang ada di Wamena ini. Tuan Yusus memberkati.